Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat pagi Selamat datang di podcast Kompok 8 Nah, sebelum kobrol bersama teman-teman Aku mau kenalan dulu nih, perkenalkan Nama aku, Trihaning Room NIMB 04190084 Nah, disini tuh aku gak sendirian loh Di podcast ini, aku Ditemenin sama teman-teman aku Adalah Septi Halo Septi, bisa kenalan gak nih? Halo Arum Halo semuanya, perkenalkan Nama saya Septi Laras NIMB 04190080 Halo Septi, gimana nih kabarnya Septi? Dan sekarang Septi, posisinya ada di mana? Alhamdulillah ya, kabarnya baik Sekarang posisinya ada di KOS Lagi sibuk Nugas juga kan Kita banyak tugas kan Oke, semangat Septi Dan selanjutnya kita ke Intan Halo Intan Halo Halo teman-teman, perkenalkan Aku Intan Emira NIMB 0419008085 Halo Intan, Intan gimana nih kabarnya Sama sekarang? Sama sekarang posisinya ada di mana nih? Alhamdulillah kabarnya luar biasa Terus posisinya sekarang lagi di kawasan juga Semangat ya Intan Selanjutnya ada yang terakhir, ada yang paling cantik yaitu si Juni Halo Juni Halo Arum Halo semuanya Nah Lino, aku Nurul Juni Arti bisa dipanggil Juni NIMB 04190120 Juni kabarnya gimana ini? Dan sekarang posisinya ada di mana Juni? Lagi stres Nugas Nggak ada yang tetap semangat kuliahnya Aku lagi di kawasan Oke Juni, semangat ya Nugasnya dan jangan stres Juni Nah, podcast kali ini Aku dan teman-teman mau ngomongin nih soal patologi kebuntingan Kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud patologi kebuntingan? Setahu aku patologi kebuntingan itu gangguan atau penyakit pada kebuntingan, benar nggak? Benar Juni, benar banget nih Patologi kebuntingan itu gangguan atau penyakit pada masa kebuntingan Yang dapat terjadi pada masa embryo atau pada masa fetus Kali ini kan kita akan ngomongin beberapa patologi kebuntingan nih Nah, disini aku dan teman-teman bakalan sharing tentang patologi kebuntingan Apa aja sih yang kalian tahu dari patologi kebuntingan? Aku soalnya cuma tahu tentang abortus tuh Teman-teman tahu nggak selain abortus tuh apa lagi? Ada kebuntingan semua juga nggak sih? Ya, kemudian ada wandering, kebuntingan etopik, dan hidroamnion Nah, setelah dengar tadi, kayaknya aku jadi pengen nanya-nanya nih ke kalian Mengenai salah satu dari patologi kebuntingan Tadi aku dengar ada yang bilang tentang kebuntingan semua tuh Apa sih maksudnya kebuntingan semua itu? Jadi kepo deh Kebuntingan semua itu kebunting palsu bukan? Falsunya kayak gimana ya? Jadi kebuntingan semua atau pseudopregnansi itu merupakan salah satu nyebab anestrus pada kambing Nah, pseudopregnansi itu ciri-cirinya adanya korpus luteum yang menetap dan adanya akumulasi cairan di uterusnya atau hidrometra gitu Oh ala, pseudopregnansi itu kira-kira kalau buatnya gejalanya apa aja ya? Gejala-gejala kebuntingan semua yang ada di kambing ini Tanda-tandanya salah satunya ada pembesaran perut Lalu ada kegagalan perkembangan fetus dan kelahiran Dan juga ada hidrometra atau akumulasi cairan di uterusnya Dari setelah dengar gejala-gejala tadi aku jadi mikir deh Apa sih pengaruhnya dari keuntungan semua ini? Jadi pengaruhnya dia ini kalau misalnya ada gejala di kambing itu Dia akan menurunkan daya fertilitas kambing Itu sesudah pelakuan hormon ataupun IB Wah, lumayan gaut juga ya dengarannya Apalagi buat warna peternak nih Malah dengar tadi pengobatan, gejala, pengaruhnya Itu kan ada obatnya gitu ya Tapi kira-kira bisa gak sih sembuh sendiri gitu tiba-tiba hilang Jadi kebuntingan semua ini bisa berakhir secara spontan Ketika produksi progesteron oleh kontrol uterus ini berhenti Terus jadinya terjadi relaksasi cervix Dan terjadi perangasangan kontraktilitas uterus Yang diikuti dengan keluarnya cairan uterus Nah proses yang tadi itu, yang cairan uterusnya keluar itu Digambarkan sebagai cloud burst Nah, kesuburan hewan yang setelah cloud burst ini Yang tadi udah cloud burst ini Bisa sampai 55% setelah pengobatan yang efektif dengan prostaglandin Gitu Jun Gede juga ya, 50% Setelah dengar-dengar yang tadi, aku jadi pengen tahu lagi deh Kebuntingan semua ini bisa dilihat gak sih pakai diagnosa penunjal? Bisa dong pastinya Jadi kebuntingan semua ini bisa dilihat pakai WSG atau ultrasonografi Nah, citra yang terlihat dari WSG ini Adanya cairan yang terlihat anekoik Terus juga ada bintik hitam dengan ukuran yang bervariasi Dan dibisahkan oleh lapisan tipis jaringan ganda Yang mewakili bagian melalui dinding yang berdekatan dari tanduk rahim yang melengkung dan melebar Nah, ketika ada jumlah cairan yang banyak itu hadir Lapisan jaringan ini itu bakal kelihatan bergelombang gitu Ketika orang yang meriksa ini Mengguncang dinding perut hewan betinanya Gitu Paham-paham Setelah mendengar informasi-informasi banyak itu Kayak aku pengen menyimpulin deh Biar lebih kebuntingan paham gitu Jadi menurut aku simpulannya dari kebuntingan semua adalah Pesodopregnansi yang dicirikan dengan adanya korpus utium menetap Dan adanya akumulasi cairan dalam uterus atau hidrometra Dan bisa diobati dengan injeksi PGF2 alfa Dan semisal tidak diobati Bisa hilang atau sembuh sendiri Benar gak, Tutan? Benar banget Terima kasih ya penjelasannya Sama-sama Aku tadi juga dengar kebuntingan semua itu Dia dipahami dari penjelasan intan Aku tapi mau nanya Tentang patologi kebuntingan yang selainnya itu ada wandering kan Ada wandering kejadian Ofum atau embryo yang bertelana nih Apa sih itu maksudnya teman-teman Ada yang tahu gak bisa bantu jelasin aku? Iya beneran Rom Ini aku jelasin ya Tentang patologi kebuntingan wandering Tapi sebelum itu Mari kita nih flashback dulu Ke materi embryologi sama ITR semester lalu Jadi pada saat ovulasi ofum nih Ofum kan dikeluarkan Kemudian ditangkap oleh Vimbre Di mana oosit itu berada Nah ini disebut ipsilateral Nah kemudian terjadi fertilisasi di ofidak Terbentuklah embryo Yang akan menempel di cornoa uteri yang sama Di mana ofum itu diavulasikan Selanjutnya terbentuklah korpus uteum Nah sampai sini udah inget kan ya Oke aku udah inget sih Udah lanjut Oke lanjut ya Nah Dan embryonya ini Yang dihasilkan itu terletak Berseberangan terhadap Korpus uteum Korpus uteum gravitatum tepatnya Atau kontralateral Begitu Arum Oke Tapi bagaimana ya Ofum sama embryonya itu Bisa berletak Berseberangan sama si Korpus uteum itu Jadi penyebabnya itu ada dua Yang pertama Migrasi ofum Transperitonial Di mana ofum yang pada waktu Diovulasikan Dia menyebrang ke uteri Yang seharusnya gak disitu Dari ovari kanan nih Menyebrang ke tuba falopi Yang kiri Ataupun sebaliknya Yang kedua Embryo yang sudah masuk nih Ke uterus Terus berkelana-kelana Berpindah Kemudian Embryo dari Kornua kiri Pindah ke Kornua uteri Yang sebelah kanan Ataupun sebaliknya Nah Kejadian ini Itu disertai dengan Korpus uteum gravitatum Yang mengalami regresi Nah kemudian Barulah Disusul dengan Perkembangan Follicle degraf Yang baru Nah Kemudian Korpus uteum gravitatum Yang baru itu Akan terbentuk nih Di sisi ipsilateral Gitu Arum Ya aku Ditahu sih Jadi penyebabnya itu Ada migrasi ovum Sama migrasi embryo ya Jadi lebih paham Tentang kepatologi Kendingan Bagian wondering ini Tapi aku mau nanya lagi nih Sep Kalau patologi Kendingan wondering ini Biasanya terjadi Di hewan apa aja sih Nah Gini Arum Sebenarnya Untuk sapi Kambing Domba itu Jarang terjadi Nah untuk sapi sendiri nih Kejadiannya itu Sekitar 1,5 Sampai 2% Nah sering terjadi Itu di hewan babi Nah babi ini Kenapa Sering terjadi Karena embryonya Akan berkelana-kelana nih Terlebih dahulu Sebelum menempel Atau implantasi Dan berkemungkinan Saat berkelana ini Bisa saja Terjadi penempelan Di korunua utari Yang letaknya Berseberangan Gitu Arum Oke oke Aku jadi paham nih Tentang Wondering Aku mau Nyimpul nih ya Seb Ntar Bener atau enggak Ya aku tangkap nih Penjadian wandering itu Penjadian wandering Ofum dan embryo Itu Karena Ofum sama embryonya Itu berseberangan Terus Terhadap Berseberangan Terhadap Corpus luteum Gravidatum Atau kontralateral Dan Wandering ini Disebabkan oleh Migrasi ofum Dan migrasi dari embryo Begitu bukan Bener-bener tepat banget sih Oke makasih Sepri Iya Aku mau nanya deh Tentang Kebuntingan Ektopik Gitu ya Kalau enggak salah Udah pernah dengar sih Sebenarnya Tentang Kebuntingan Ektopik ini Tapi Di sana sini Agak kurang gitu Kalau kurang Kalau enggak dijelasin langsung Ada kah yang bisa jelasin Oke aku mau nyoba jelasin Jadi gini loh Kebuntingan Ektopik itu Kondisi ovum Yang telah dibuahi Dan berkembang Di luar uterus Nah Kebuntingan ektopik ini Ada empat macam nih Kejadiannya Yaitu yang pertama Graviditas ovaria Atau Sel telur yang dibuahi Berkembang Dalam ovarium Tapi Kejadian ini Jarang banget terjadi Selanjutnya Ada graviditas Tubaria Atau Sel telur yang dibuahi Sesuai dengan namanya Berkembang pada Salon reproduksi Bagian paling anterior Atau tuba falopi Yang ketiga Adalah graviditas Vaginae Atau fetus mati Dan dikeluarkan Dari uterus Tetapi Tetap tinggal Di vagina Dan tidak sampai Berhubungan dengan Alam luar Dan terakhir Ada graviditas Abdominalis Atau sel telur Yang dibuahi Berkembang di ruang Abdomen Tapi graviditas Abdominalis Ini terbagi lagi Menjadi dua Yaitu Graviditas Abdominalis Primer Atau sejati Dimana Sel telur yang dibuahi Berkembang sejak awal Di ruang abdomen Dan graviditas Abdominalis Sekundar Atau semu Dimana sel telur Yang dibuahi Berkembang awal Dalam uterus Lalu Berjalan dengan Perkembangannya Berpindah Ke rongga abdomen Itu Belkuangat ya Ternyata tipenya Serem juga sih Penyebabnya Kira-kira apa aja Jun Kalau yang aku tahu Graviditas ini Dapat disebabkan Sama ruptura uteri Nah Tahu gak tuh Ruptura uteri itu apa Pernah Si cuma Boleh deh Jelasin lagi Jadi Ruptura uteri ini Atau bisa juga Kita sebut Sebagai rahim Yang robek Kejadian ini Juga jarang terjadi Namun dapat membuat Si fetus ini Menyelinap Ke perut induknya Menyelinap Terus Kalau fetusnya Menyelinap Itu gimana deh Nantinya Kalau fetusnya Menyelinap Bakal ada Kemungkinan Pendaraan hebat Dan dapat Beresiko Membuat si fetus ini Tercekik Kalau kayak gitu Bisa dideteksi kah? Tentu aja bisa Tapi agak panjang nih Tunggu ya Jadi Deteksi itu Bisa melalui Pemeriksaan fisik Tapi Cuma terdeteksi Beradikardianya aja Tanpa gejala Virta lainnya Padahal Sebelum terjadi Ruptur itu Bisa didapatkan Adanya Tachycardia Dan kontraksi Uterus tetanik Untuk pemeriksaan lainnya Adalah pemeriksaan Leopold Bagian janin Tapi masih sulit Niterabak Nah pada Beberapa pasien Misalnya dengan Partus yang terhambat Dapat ditemukan Adanya Bounsering Atau Cincin retraksi Patologis Yang terbentuk Akibat Penipisan segmen Bawah uterus Dengan penebalan Dan retraksi Segmen atas uterus Nah tadi Setelah terjadi Ruptur Dapat ditemukan Janin yang sekarat Dan partus Yang dapat maju Pada perabahan uterus Kontur uterus Akan sulit Diidentifikasi Namun dapat Teraba lebih dari Satu benjolan Dimana benjolan Satu adalah Uterus yang berkontraksi Dan beretraksi Sedangkan Benjolan lainnya Adalah bagian Dari janin Yang keluar ke Kafum Peritoneum Perdarahan Akibat ruptur ini Bisa sangat masif Sehingga Pasien atau hewan Dapat memiliki Tanda shock Seperti hipotensi Penurunan Kesadaran Atau akral dingin Gitu Intan Oke Aku Lebih ngerti Sekarang Jadi Mungkin Simpulannya Kebuntingan ectopic Itu Kondisi Ofcum Yang telah dibuahi Dan berkembang Di luar uterusnya Terus juga Kebuntingan ectopic Itu disebabkan Karena ruptura Uteri Dan Banyak jenis Dan Ada banyak jenisnya Gitu Karena Ada Graviditas Abdominalis Faria Dan Vaginalis Gitu Keren banget Hipulinnya Terima kasih loh Jun Buat Kebuntingan Ectopic Terus Sebenernya Aku masih Ada penasaran lagi Hidroamnion Tuh apa ya Jun Kira-kira Jadi Hidroamnion Itu Nama lainnya Hidrosamni Patologi ini Sering terjadi Pada sapi Tercatat Ada 80-90% Kasus Berupa Hidroalantois Atau Hidroxalantois Penyebabnya Bisa karena Pendarahan Atau Obstruksi Pembuhu darah Akibatnya Terbentuklah Transudasi Dan jairan Mengumpal Di ruang Alantois Terus Gejala-gejala Klinis Dari Hidroamnion Ini apa Gejala Klinisnya Itu Berupa Pembenggakan Abdomen Jadi Abdomennya Membesar Dengan Suhu tubuh Yang tetap Normal Jadi Dia membesar Tapi Suhu yang Normal Cairan Berlebih Juga dapat Menimbulkan Kesalahan Dalam Diagnosis Seperti Nanti Meriksa Itu Ngiranya Cuma Gaguan Pencernaan Kembung Atau Gerastitis Traumatika Pendegakan Diagnosis Juga Tidak Dapat 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 Di Dapat Oke Lebih Ngerti Jadi Mungkin Semulanya Hidroamnion Tuh Transudasi Dan Adanya Cairan Yang Mengumpal Di ruang Alantois Gitu Ya Tuh Banget Keren Banget Nih Nen Dua Mata Tapi Langsung Bisa Nyimpul Yang Keren Oke Makasih loh Jun Informasinya Sama-sama Lagi Kebuntingan Yang Selanjutnya Aku Pernah Dengar Sapi Abortus Sebenarnya Apa Sapi Abortus Itu Kalau Tidak Salah Abortus Itu Keguguran Ada Yang Bisa Jelasin Abortus Itu Apa Benar Sapi Abortus Itu Keguguran Dimana Kondisi Kedidak Mampuan Fetus Atau Anak Sapi Untuk Bertahan Sebelum Waktunya Dihahirkan Tetapi Proses Organogenesis Atau Pemendukan Organ Pada Fetus Tersebut Telah Berlangsung Oh Gitu Kalau Abortus Ini Punya Dampak Enggak Sih Ke Pertanak Sendiri Tentu Karena Abortus Ini Suatu Masalah Besar Bagi Para Pertanak Karena Abortus Ini Mengbuat Pertanak Kehilangan Anak Sapi Atau Fetus Dan Biasanya Juga Diikuti Dengan Penyakit Rahim Serta Kedidak Suburan Untuk Waktu Yang Lama Oh Gitu Terus Penyebab Penyebab Dari Sapi Yang Mengalami Abortus Itu Apa Aku Belum Tahu Bantu Jelasin Abortus Disebabkan Agen Infectious Atau Non Infectious Contoh Non Infectious Genetik Nutrisi Trauma Fetus Kembar Karena Kalau Fetus Kembar Ada Dua Di Dalam Jadi Berabutan Dengan Nutrisi Sama Proses Inseminasi Buatan Dan Sebagainya Sep D Untuk Agen Penyebab Infectious Berasal Dari Virus Antara Lain Infectious Bafin Rhinothrachitis Atau IBR Terus Rhinothrachitis Infectious Sabofis Infectious Bafin Necrotic Rhinothrachitis Necrotic Rhinitis Red Nose Disis Dan Bovin Kerital Exantema Yang setahu Aku Begitu Septi Jadi Penyebabnya Ada Dua Non Infectious Sama Infectious Tanya Apakah Apakah Setiap Infeksi Tersebut Bisa Menyebabkan Hewan Abortus Tidak Septi Semua Yang Interinfeksi Belum Tentu Akan Abortus Karena Pada Budung Tua Itu Tidak Selalu Abortus Kemungkinan Akan Lahir Fetus Lemah Dan Mati Dalam Beberapa Hari Atau Terjadi Retensio Denaik Metritis Dan Invertilitas Jadi Tidak Semua Penyebab Infeksi Menyebabkan Sapi Abortus Terus Biasanya Abortus Terjadi Pada Bulan Keberapa Abortus Terjadi Tergantung Dari Agen Penyebabnya Karena Penyebab Dari Abortus Banyak Contohnya Ada Bruselosis Terjadi Pada Semester Ketiga Atau Enam Sampai Sembilan Untuk Penyebab Dari Abortus Yaitu Leptospirosis Terjadi Pada Semester Kedua Terus Kejadian Abortus Ini Juga Kalau Kurang Dari Lima Bulan Ke Lima Bulan Kepuntingan Tidak Disertai Retensia Sekundinai Kalau Lebih Dari Lima Bulan Disertai Dengan Retensia Sekundinai Gitu Sep Gitu Ya Rum Ada yang Menarik Tadi Rum Nyebutin Retensia Sekundinai Nah Retensia Sekundinai Itu Apa Si Rum Ya Itu Ya Retensia Sekundinai Itu Kondisi Tertahannya Plasenta Karena Filicotila Dan Filtus Masih Bertaut Dengan Kriptakaruncula Kriptakaruncula Induk Dan Gagal Melapaskan Diri Antara Keduanya Nah Plasenta Ini Biasanya Tertahan Lebih dari 8 Sampai 12 Jam Atau Lebih dari Setelah Melahirkan Septy Terus Tadi kan Dijelasin nih Tentang Abortus Pada Sapi Septy Mau nanya Kalau Tanda-tanda Abortus Dari Anjing Kucing Sama Hewan-hewan Kecil Itu Kayak Apa sih Bisa Jelasin Gak Nah Kalau Abortus Dijelasin Kecil Itu Kadang-kadang Dapat Terjadi Tanpa Diketahui Sama Pemilik Nah Indonya Itu Biasanya Memakan Fetus Yang Abortus Tersebut Nah Kalau Abortus Pada Hewan Besar Kan Diperlukan Bantuan Untuk Melayakan Fetus Yang Abortus Di Dalam Perut Si Sapinya Itu Septy Oke Oke Wah Banyak Banget Penjelasan Tentang Abortus Mulai Dari Abortus Nama Lain Dari Keguguran Penyebabnya Bisa Infectious Sama Non Infectious Dan Infectious Nggak Semuanya Abortus Dan Juga Dijelasin Tentang Abortus Pada Hewan Kecil Yaitu Anjing Dan Kucing Makasih Banyak Ya Ruh Oke Sapi Sama Banyak 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 Kita Belajar Fotologi Dan Tiap Fotologi Memiliki Penyebab Sama Bicara Yang Berbeda Makasih Banyak Buat Sapi Intan Dan Juni Sudah Sharing Sama Sharing Sharing Bareng Tentang Kepentingan Semu Wondering Kepentingan Ektopik Sama Abortus Jadi Kita Paham Apa Yang dimaksud Kepentingan Semu Wondering Kepentingan Ektopik Sama Abortus Serta Penyebab Atau Informasi Lainnya Sekian Dari Podcast Kelompok Lapan Apabila Ada Kekurangan Dan Salah Kata Kami Mohon Maaf Dan Mohon Peraksinya See you Di podcast Selanjutnya Bersama Kelompok Lapan Selanjutnya 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 Terima kasih.